selamat menikmati kenarian di Indonesia jadi adanya saat ini saking lagi booming lagi viral atau lagi populer yaitu adalah banyak kecomannya sekarang pada trading atau bermain di kenari nanti itu saya ingin sedikit berbagi untuk mengenalkan beberapa kenari yang ada di kita dimana masyarakat kita saat ini memang lagi fokusnya adalah di kenari postur ya bukan kenari warna jadi karena di kita itu iklimnya adalah iklim kecohan bukan beauty contest maka yang rata-rata dicara adalah kenari postur teman-teman sekalian saya punya koleksi Yoxer kemarin FOI KL 2019 tapi karena sesuatu hal akhirnya burung tersebut telah tiada ini saya hanya keluarkan koleksi yang saat ini sudah saya punyai yang pertama saya punya ini teman-teman ini saya punya SF konvensi FOI 2018 ya kawan-kawan disini sudah menghasilkan 7 anakan 7 8 anakan sangat produktif sekali dan suaranya juga sangat apa itu nyaring sangat pedas ini FOI saya dari SF berikutnya saya juga punya koleksi ini teman-teman yang bungkuk ini apa itu bibi belgi bosu ya belgi bosu ini ring juga 18 sekarang ini lagi mata teman-teman belum saya gunakan untuk kejantan ini posinya baru cacut-cacut masih dalam tahap pemulihan untuk mendapatkan suara teman-teman kalian dan hari ini juga saya juga masih menunggu kiriman dari Sunda dari Jawa Barat di Bandung untuk berburu frekansi warna putih pada kesempatan hal ini saya akan membantu teman-teman untuk menjelaskan beberapa kenali postur yang ada di Indonesia dan semoga videonya bermanfaat ke teman-teman dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman bisa mendapat kiriman update video-video yang saya selalu akan saya buat oke terima kasih sukses teman-teman silahkan di simak video yang akan saya paparkan baiklah baiklah teman-teman kicau mania dimanapun anda berada ya pada kesempatan kali ini pak guru coba untuk menjelaskan beberapa jenis kenari khususnya kenari postur yang akan saya jelaskan disini yang saat ini lagi populer viral atau banyak digemari dan diburu para kicau mania beder-beder peternak kenari di Indonesia ini sebisa mungkin saya jelaskan teman-teman sekalian jadi sebelum kita tahu apa itu kenari kenari beder untuk beder-beder di Indonesia biasanya kita akan mengenal dulu dari mana asal kurung kenari tersebut biasanya kita akan mengenal bahwasannya yang bagus itu rata-rata adalah kita mencari kenari impor kenari impor itu kita bisa lihat dari ring atau cincin yang ada di kaki kenari tersebut sebagai contoh teman-teman menemukan kode ring dengan kode DKB atau AZ itu berarti kenari tersebut impor produk dari negara Jerman dan yang kedua yang pahamila lagi yang sering kita dengar ada FOA itu miliknya Argentina pengatuan saya rata-rata kalau di Amerika Latin banyak yang kenakan adalah kenari-kenari jenis warna ada juga yang kenari postur kemudian di Austria itu ada OKB teman-teman bisa lihat disini ada OKB dan yang banyak disilangkan negara yang banyak menyilangkan atau fresh brain burung kenari salah satunya adalah Belgia Belgia ini negara yang banyak memproduksi silang-silangan kenari berkelas ada ring yang kita biasa lihat disitu yang kadang saya juga sering temui adalah yang pertama adalah AOB AOB itu itu kenari dari Belgia dan BVA biasanya BVA ini Inggris adalah negara di mana dia menghasilkan pertama kali untuk kenari yang saat ini banyak diburu orang dikembari banyak orang harganya tinggi yaitu kenari IS atau Yorkshire itu ringnya yang cukup terkenal adalah IOA kemudian yang sering menjadi referensi juga teman-teman brother atau kecomannya dia akan sangat mantap ketika menemukan kenari dengan ring ini adalah kita biasanya mencari ring POI atau FOI ring POI itu adalah ring kenari keluaran dari Itali dan selanjutnya yang tidak kalah juga banyak perseparenan di Indonesia kenari import adalah kenari dari Belanda teman-teman menemukan ring NB biasanya NB atau AB ada sedikit perbedaan yang signifikan yang sering kita temui ketika beli burung kenari di lapangan ini di pasar kita lembukan kadang-kadang yang ringnya NB itu posturnya lebih kecil daripada yang ringnya FOI maka orang mantap kalau cari kenari ringnya FOI sudah cari mantapan selanjutnya teman-teman harus ketahui agar teman-teman tidak salah pilih burung di 4 tahun terakhir ini teman-teman harus mengetahui bagaimana warna ring pada kaki kenari dan tahun kelahirannya atau tahun pemasan ring itu tentunya kita awali yang masih ada disini burungnya sering ditemui walaupun yang lainnya juga masih ada tapi kita ambil 4 tahun terakhir teman-teman kalau ketemu ring impor warnanya orange untuk kelas Eropa itu berarti terbitan atau kelahiran tahun 2016 kemudian kalau ringnya warnanya biru itu impor berarti kenari tersebut adalah tahun 2017 dan kalau teman-teman menemukan ring kenari dengan warna merah merah saya punya koi itu warnanya juga merah itu kelahiran tahun 2018 dan yang terakhir kemarin yang itu importer sudah menurunkan lagi masuk ke Indonesia itu adalah ring tahun 2019 warnanya hitam untuk ring tahun 2020 belum banyak masuk ke Indonesia teman-teman karena mungkin masih produk di sana paling cepat nanti di tahun 2021 jadi kalau saat ini yang banyak masuk di Indonesia terakhir ini adalah di ring warna hitam atau 2019 oke teman-teman yang ingin saya bahas yang pertama adalah kita punya kenari andalan kita yang banyak dibeli orang karena harganya selangit untuk harga sekarang masih lebih murah daripada ketika jenis kenari ini masuk pertama di Indonesia itu kenari Yorkshire atau kita biasa panggil YS kenari YS ini merupakan cost rate atau persilangan antara kenari apa itu Norwich dan Lancashire jadi kenari Norwich dari wajahnya yang barong itu diambil dari kenari Norwich di barong jadi itu yang kemudian badannya seperti wortel terbalik badannya diambil dari kenari lankansir lankansir ini diambil dari badannya jadi dari belgia ini post rate atau persilangannya seperti ini jadi disini ada ciri-cirinya teman-teman yang jelas secara umum bahwasanya kenari Yorkshire ini lebih sangar lebih gagah jadi security luas dadanya itu lebih lebih lebar dengan postur pinggang kecil lebih ramping dan lebih tegap kakinya kemudian di mata itu tajam dan barong ini barong seperti barong saya ini kenari Yorkshire yang biasa kita dapatkan ada ciri fisik yang lain adalah teman-teman biasanya kalau cari Yorkshire yang bagus itu rata-rata yang cari yang jingkering atau anti banjir orang-orang kejamannya hilang jadi posturnya agak tegap karena ada beberapa kenari Yorkshire yang kakinya kaki pendek mungkin ada harga ada kualitas saya rasa seperti ini harga kenari Yorkshire ini rata-rata kalau ketina di angka 3.000 sampai 4.000 kemudian sedangkan kenari jantin itu open pop biasanya di atas 4.500 atau 5.000 ke atas nanti lihat seri dan keturunan apalagi teman-teman yang mendapatkan seri CL itu berarti masuk jenis seri yang bagus teman-teman kita lanjut teman-teman untuk kenari berikutnya yang kedua kita mengenal namanya gibusu ini kenari dari Spanyol kembangan tahun sudah lama ini ini merupakan hasil mutasi sehingga kita bisa lihat disini ciri dari gibusu yang paling kelihatan yang pertama adalah dari punggung ini dari pundak ini menekuk teman-teman lihat ini seperti unta panjang dan kakinya itu adalah vertikal ke atas vertikal ke atas agak gini vertikal ke atas teman-teman bisa lihat vertikal ke atas rata-rata untuk kenari gibusu itu bulu kaki di paha itu banyak tidak tumbuhnya kadang-kadang ini adalah jenis genari gibusu termasuk kenari postur jadi teman-teman jarang-sangari akan melihat bahwasannya kenari ini akan bersuara cukup lantang atau merdu karena ini memang yang dicari adalah jenis posturnya harga gibusu ini kelihatannya kalau tidak salah di atas 3 jutaan sampai 4 jutaan ini gibusu lihat kualitas postur dan warna yang dimiliki oleh kenari gibusu berikutnya teman-teman coba saya jelaskan kenari yang silangan yang ketiga ini dari Belgia Belgibusu Belgian bosu atau di istilah kita kita biasa singkat dengan BB cari BB bukan barang bukti teman-teman tapi ini adalah kenari yang saat ini juga diburu ini kakinya juga cukup tegak agak ngawat kalau orang bilang kemudian leher kepalanya seperti patah seperti patah saya di rumah punya yang NB 2018 juga ciri-ciri dari kenari belgibusu ini kepalanya kecil seperti ular memang kecil jangan dikira kenari jenis Belgian ini kecil teman-teman makanya banyak teman-teman yang kadang-kadang menyilangkan antara belgibusu dengan yorkshire sehingga didapatkan postur yang besar tetapi fisik dari leher ke kepala itu akan muncul di situ jadi ada punuknya kemudian bentuk bulan sabit panjangnya sekitar 18 cm jadi kalau dia seperti orang cacat orang banyak terlalu memikul beban berat di pundak ini jenis kenari yang sangat diincar oleh teman-teman sekalian namanya belgibusu ini setahun saya harga minimal diantara 2 jutaan lebih jadi teman-teman kalau cari belgibusu yang open box mungkin akan dapat harga 2,3 2,5 atau sekitar itulah nanti kalau ini sudah menjadi jantan tangguh ngawin ngisi gitu dan warnanya juga warna yang marketable maka harganya mungkin bisa sampai 3 jutaan ini kenari belgibusu berikutnya teman-teman yang keempat ini koleksi saya di rumah juga sudah memiliki beberapa anakan dan sudah balik modal teman-teman pelihara 2 bulan ini sudah balik modal dan turah ini kenari spot fancy jadi ini afastan mulainya dari skotlandia 100 tahun yang lalu dadah kita melihat ini posturnya itu memanjang seperti kanal C kalau orang-orang kecomannya 8 itu bilangnya ngawat kanal C seperti sedang membungkuk tapi sebenarnya memang postur aslinya seperti itu kalau kita punya SF seperti fancy yang kita cari seperti inilah dan rata-rata memiliki warna yang cerah kebanyakan lebih ramping memang burunya kecil lebih ramping gitu dan panjang melengkong kecil kalau dari badan apa itu punuk punuk ini sampai ke ekor itu kadang-kadang kita membedakan antara skot fancy sama SF memang sama kan gitu bedakan hanya di leher kepala sampai kepala kan gitu ini teman-teman di kecom annya juga di cross gate disilangkan antara SF dengan BB jadi nanti anakannya menjadi SF BB atau BB SF kan gitu mana jantannya duluan ini sangat recommended untuk teman-teman kali ini berburu burung kenari untuk meningkatkan kualitas dari kenari-kenari lokal yang ada di Indonesia berikutnya yang saat ini juga tidak kalah spiral ya kalah diburu orang oh iya teman-teman saya lupa untuk SF tadi open box sekitar 1,5 juta harganya hampir sama seperti F1 Yoxer sekarang kita yang kelima adalah kenari rasmi atau RS ini adalah kenari Iran jadi kalau kenari Iran itu hampir sama ada ciri khusus yang membuat rasmi ini juga digemari teman-teman kan ini adalah kenari silangan dari Yoxer dan Gibuso yang dari Spanyol dari Yoxer Inggris dan Gibuso Spanyol kita memiliki rasmi atau rasmi bulan rasmi gitu aja ini salah satu ciri khususnya adalah kalau kepalanya ke sana ke atas badan ke atas itu kalau teman-teman punya kenari AF hampir mirip yang AF tapi ada kebedaannya di mana di ekor jadi ekornya itu lebih memanjang daripada kenari yang lain jadi yang dicari teman-teman mencari kenari rasmi adalah karena ekornya yang memanjang jadi kenari postur itu pasti ada sesuatu yang berbeda dari kenari kenari yang yang lain recommended seingat saya harganya mungkin dikisaran 4,5 juta sampai 5 juta ke atas tinggal kualitas barang dan warna bulunya teman-teman ini teman-teman yang terakhir adalah kenari larquid kenari larquid posturnya sangat lurus silang T kecil memang manjang jadi kalau teman-teman tidak jeli kadang-kadang membedakan kenari larquid sama F1YS itu hampir sama cuma kalau kita lihat F1YS cukup mudah di bentian alis atau matanya itu yang akan membedakan tapi tubuhnya hampir sama karena saya melihat kenari larquid dengan kenari F1YS hampir sama dari leher ke bawah itu hampir sama yang nanti yang membedakan adalah kelihatan di alis atau di mata itu itu teman-teman 5 kenari teratas yang mungkin saat ini diburu para breeder yang ada untuk meningkatkan kualitas hasil anakan dari beding yang dipunyai saya masih banyak kenari dari teman-teman kenari yang ada di dunia ini sangat banyak sekali variannya dari scenarius itu variannya sangat banyak sekali karena persilangan-persilangan yang ada tapi saya hanya melihat ini karena kita di Indonesia rata-rata teman di Indonesia itu lebih suka bermain kenari postur karena kita di Indonesia jarang sekali ada beauty kontes yang ada di setiap kotak-kotak setiap darah adalah kicauan atau suara suara jadi suara maka orang-orang akan lebih sendiru melihat ke postur mungkin suatu ketika kalau di Indonesia sudah seperti di Eropa mainnya di beauty kontes mungkin kenari silangan warna dan sebagainya akan sangat menarik perhatian pada para kicau money atau para breeder jadi itu teman-teman masih ada lagi ini teman-teman banyak sekali ada kenari lokal ada red factor ada kemudian apa itu red intensive ada black red ada cinnamon kemudian ada roller ada bluster kemudian apa itu ada field dan sebagainya jadi membuat teman-teman mau breeding kenari yang mana yang jelas kalau saya orang bisnis saya melihat apa yang saat ini dibutuhkan di pasar itu yang saya produksi yang kita kejar untuk breeding yang ada di kita semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa menambah wawasan teman-teman yang saat ini ingin mengembangkan breeder atau breeding kenarinya bagi teman-teman apa itu petanak pamula yang ada di seluruh Indonesia ataupun di tanah air itu teman-teman sekalian atas waktunya terima kasih jangan lupa untuk selalu subscribe channel saya kemudian aktifkan notifikasinya sehingga apa yang saya upload di channel saya teman-teman akan mendapatkan informasi yang jelas dan bisa di share atau berbagi dengan teman-teman yang lain terima kasih atasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses untuk teman-teman sekalian selamat menikmati